Intro Halo Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program VBIS Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Melemahnya bursa Wall Street didorong oleh kekhawatiran para pelaku pasar mengenai makin cepatnya akan dilakukan tapering oleh The Fed. Keputusan The Fed untuk melakukan tapering ini didasarkan pada kondisi pemerintah Amerika Serikat yang telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai anggaran. Berikut ini adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan dini hari tadi. Indeks Dow Jones mengalami penurunan sebesar 0,66 persen ditutup pada posisi 15.739,43. S&P 500 melemah 0,38 persen berakhir di posisi 1.775,50. Sementara Nasdaq juga mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dan berakhir di level 3.998,40. IHSG pada penutupan perdagangan kemarin mengalami penurunan yang signifikan. Indeks di bursa Indonesia tersebut ditutup melemah sebesar 1,3 persen pada posisi 4.212,22. Pada perdagangan di Asia pagi ini bursa-bursa saham di kawasan Asia juga mengalami penurunan. Pada perdagangan hari ini nilai tukar yen juga kembali mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Yen terpantau berada di level 103,66 melemah dibandingkan dengan perutupan perdagangan dini hari tadi yang ada di level 103,37. Posisi yen ini merupakan level paling rendahnya dalam 6 bulan belakangan. Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini semoga bermanfaat tetap semangat investasi dan salam Vibis. Terima kasih telah menonton!